Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Judy Buka Namasli, tapi sekatan dari Yu-Gi-Oh! Dulis Indonesia dan di video kali ini Judy mau share tentang hasil dari Yu-Gi-Oh! Dulis Indonesia Turnamen yang kelima dan mengangkat tema Forbidden Memories walaupun ini namanya Forbidden Memories, tapi tetap menggunakan wajah Pro versia bukan pakai game Forbidden Memories di turnamen kali ini ada 16 peserta yang mengikuti turnamen dan kenapa Judy mengangkat tema Forbidden Memories karena yang boleh digunakan hanyalah kartu-kartu Forbidden saja dan masing-masing kartu Forbidden hanya boleh dipakai satu jadi Photo of Greece cuma boleh satu, Regegui cuma boleh satu, dan seterusnya dan untuk kartu-kartu yang limited, semi-limited, dan unlimited sama sekali tidak boleh digunakan dan Bandlist yang digunakan adalah Bandlist World Januari 2019 jadi ini adalah turnamen yang kemarin diselangrakan pada bulan Februari tapi baru di-share sekarang oh ya, thanks juga buat Broshin alias Shirakami yang sudah menjadi sponsor di turnamen kali ini oke, dan kita langsung lihat aja kita masih di round 1 kita langsung lanjut ke match kelima pertandingan antara Kiba versus Morphoemi oke, inilah pertandingan pertama di match kelima ini disini Morphoemi dapat geliran pertama dan ada last turn dan Krobat disitu dan disini hanya global up aja dengan card of safety return oke, langsung diserang saja dan langsung kena 1500 damage dan langsung manggil, oke, Zodiac Dryden oke, ini adalah salah satu monster yang aduh, ya boleh banget Zodiac itu dan disini langsung diaktifkan aja untuk menghasilkan steam dan steam token dipanggil dan langsung menyerang aja ya sayangnya memang si Dryden itu defense-nya 0 kalau misalnya nggak punya material yang bukan Zodiac kalau dia punya material yang Zodiac berarti attack defense itu bakal total dari si attack defense dari materialnya oke, disini ada Goblin terus itu ada Ultimate Overing dan memanggil Krobat dan ya, tegak rasung-rasung surrender aja oke, disini Kiba mendapatkan geliran pertama oke, tadi Kiba berhasil me-yatalog si Morphime ini dia memang kocak banget ya si yatalog itu oke, langsung dikurangin saja satu tapi disitu tadi adalah 5-roger ya oke, Penful Choice dan card of safety return dapet draw satu oke, Magical Scientist memanggil Norden Norden memanggil Snow dan disini langsung diserang saja sepertinya sih kalau dari segi damage itu oh, belum dianya tak, belum cukup ya karena si Norden itu nggak bisa menyerang langsung karena dipanggil oleh si Magical Scientist oke, Force Full Sentry ke Regeki waduh tapi disitu nggak ada monster di tangan tiba jadi masih aman ini langsung oke, So Charge oke, kenapa nggak langsung manggil Master Peace aja ya tadi ya, sepertinya belum normal summon oke, Firewall Dragon ini serangan sih pasti masuk ya dan oh, tadi ada Soul Charge jadi nggak bisa menyerang Arvisa the Duster tapi nggak ada monster sama sekali di field-nya Kiba langsung diserang saja dan ialah kemenangan pertama untuk Morphoimi hasilnya satu sama oke, dan ialah duel penentuan disini Morphoimi dapat giliran pertama dan langsung set saja Fiberger dan di tangan dari Kiba itu ada Graceful Charity dan langsung manggil saja Gofu dan langsung ada dua token Magical Scientist dipanggil untuk manggil Norden Norden Special Summon Glow Up Bob dan langsung manggil Goblin oke, dan langsung manggil Firewall Dragon oke, dan sepertinya ini bisa manggil iya, betul sekali ya Topologic juga dipanggil dan wow oke, Norden dipanggil lagi dan ada Glow Up Bob langsung diserang saja dan itu adalah Fiberger aduh, itu sakit banget ya kayaknya jadi Kiba udah anggil monster banyak langsung ke-reset begitu aja itu kenapa ya Fiberger itu sampai Forbidden aduh, emang nyebelin banget langsung oke, dan disini Magical dipanggil langsung menyerang aja tadi lifetime Kiba tinggal 3.600 oke, oh Regi Q itu enak banget ya dihancurin ya kalau tadi gak dihancurin tuh si Morphium ini bakal discard tapi karena dihancurin jadinya gak discard oke Magical dipanggil oke, Snatch Seal oke, langsung manggil Masterpiece oke, tapi gak bisa menyerang ya karena tadi mengaktifkan Soul Charge oke, dan The Lion langsung aja diset dan langsung dihancurkan muncullah 2 token lumayan lah ya oke, dan itu dan The Lion pun dipanggil dan untuk manggil Goblin langsung manggil Firewall Dragon dan langsung menyerang saja 2 token tersebut dan di tangan Kiba cuma ada Glow Up Bulb oke, cuma 1 monster doang yang bisa diset dan aduh, ini udah jelas sepertinya ya serangannya pasti masuk dan inilah kemenangan kedua untuk Morphoie Mi waduh, tadi sebenernya kemenangan pertama yang manis sekali ya dari Kiba dengan data locknya tapi langsung dibalas aja 2 kali oleh Morphoie Mi jadi disini Morphoie Mi langsung lanjut ke babak berikutnya dengan skor 2-1 dan next kita akan melihat pertandingan antara Shin vs Alex Pellipe tapi ini Shinnya bukan Shin yang jadi sponsor di turun main kali ini ya beda nama kalau Shin yang jadi sponsor Nnya 1 kalau yang peserta ini Nnya 2 langsung kita lihat aja pertandingan di match ke-6 oke inilah duel pertama di match ke-6 disini Alex Pellipe yang mendapatkan giliran pertama langsung masukkan Painful Choice aja dan di lain aktif oh langsung aja di oh seperti tadi Mark Bire itu terkirim ke Grab Bire jadi bisa masukkan trap langsung dari tangan nah itu ada Dust Shot dan juga ada Sixth Sense tadi ya oke langsung itu ternyata pakai Victory Dragon oke Pendulum Summon oh tidak ternyata kena destroy oleh Masterpiece tapi langsung memanggil Astrograph Sorcer tapi dalam attack position oke Firewall Dragon dipanggil begitu saja dan Astrograph langsung dihancurkan oke langsung battle phase dan disini life pointnya tinggal 2550 saja oke Snow langsung dihancurkan aja dan itu gak kebal monster tadi ya oke langsung menyerang saja dan inilah kemenangan pertama untuk Alex Peli V cepat sekali oke disini scene sekarang merupakan guliran pertama dan ada Kaiser Colosseum dan Magical Scientist untuk manggil Norden dan langsung balik lagi ya memang nonsense banget itu tadi berutunya kurang terbiasa dengan efek dari Magical Scientist sepertinya udah langsung ditabrak aja oleh Magyura dan akhirnya Vanity Empinesnya pun jadinya balah hancur sendiri oke oh Kartu Setri Return dan itu Magyura yang bisa oke disini Magyura sepertinya akan menabrak Magyura iya sekali dan langsung kena 2000 damage tinggal 3700 apakah dapet doang ini cuma blow up doang dan ini kalau berhasil manggil satu monster doang udah kelar ya ternyata tidak manggil monster disini oke slow dipanggil serangan terakhir dan inilah kemenangan kedua untuk Alex Felipe oke pertandingan yang cepat sekali ya tadi Alex Felipe langsung melibas saja scene dengan serangan bertubi-tubi dan disini Alex Felipe langsung lanjut ke buah berikutnya dengan skor 2-0 dan next kita akan melihat di match ke-7 pertandingan antara Aliana versus Komako oke inilah duel pertama di match ke-7 ini dan Aliana mendapatkan geliran pertama langsung set saja blow up bob dan end phase oke disini Komako langsung memakan chicken gang draw 1 dan set 2 kartu 6 sense dan juga ultimate all ring memanggil Magyura di respon oleh 6 sense dan langsung dapet draw banyak sekali kartu oke mantap sekali Maxi diaktifkan untuk merespon dari Iris apakah kamu akan pengen room summon disini Komako ternyata tidak disini Komako tidak membiarkan Aliana untuk lebatkan draw kartu dan lava blockchain diaktifkan untuk menempatkan fiber chair ke paling atas deck oke skul crobat joker dan summon magical scientist dan pendulum summon tadi sudah langsung di gunakan untuk goblin oke oh banyak sekali yang dipanggil ada topologic dan panggil northern oke disini efek dari topologic akan mendiscard 2 kartu langsung diserang begitu saja oke wuuu chicken game draw 1 kartu lagi langsung dihabiskan aja kartu di tangan Aliana tapi tadi Aliana itu ada fiber jar ya untungnya tadi gak bisa ke draw oke langsung ditabrak-tabrak aja sepertinya nih dan life point Komako itu tinggal 500 ya tapi disini life point Aliana itu masih bersesai cukup banyak dan ada fiber jar sekarang blow up juga di panggil untuk memperbesar pertahanan dan ini fiber jar itu sangat berbahaya sekali ya jadi ya disini Komako langsung memberikan burn damage aja tapi apakah kita lihat apakah akan cukup damage nya dan tidak ya disini menyerah begitu saja langsung serang-serang aja lah ya biar ke reset dan disini sepertinya Komako melakukan kesalahan karena harusnya si si Goku itu bisa di special command dalam defense position dan ini aduh harusnya gak bisa drag key serang aja langsung memakai cyber jar juga udah kelar inilah kemana pertama untuk Aliana dan inilah match kedua disini Aliana dapat giliran pertama lagi dikasih giliran pertama Dressful Charity dan ada Painful Choice oke dan time seal tadi Makyra itu masuk ke graveyard jadi time seal itu langsung dilempar dari tangan begitu aja dan itu tadi masterpiece nya tidak dipanggil ternyata ya padahal ada ultimate offering sayang sekali oke steam dipanggil begitu saja dan manggil juga masterpiece menggunakan ultimate offering oke disini banyak sekali monster dan kita lihat apakah damage nya cukup oke 600 seribu oke cukup sekali ya inilah kemenangan kedua untuk Eliana oke pertanyaan yang cukup cepat juga tadi di duel pertama komako tidak berhasil untuk memberikan burn damage yang cukup dan di duel kedua pun Eliana berhasil manggil banyak sekali monster dan langsung menghabiskan life point komako dalam sekali giliran dan dengan ini Eliana langsung lanjut ke babak berikutnya dengan skor 2-0 dan inilah pertandingan terakhir di ronde pertama yaitu di match ke 8 pertandingan antara master snipe melawan V gladion oke inilah pertandingan pertama di match ke 8 disini V gladion dapat giliran pertama dan langsung menghasilkan fort full sentry aja dan disitu set fiber chair oke makdura langsung menyerang dan efek dari fiber jack aktif dan langsung di reset semuanya waduh ini ada time seal dan juga six sense oke trap dust shot juga di set itu ya ada royal summertime seal oke langsung datukkan dua-duanya untuk mengurangi kartu dari master snipe dan juga menghindari draw dari master snipe di next draw phase oke dan itu tadi ada cyber chair ya oke langsung dihancurin aja bagus sekali apakah dapat draw ternyata tidak dapat draw dan sini life 1 dari master snipe tinggal 3200 saja dan itu ngapain deh wah harusnya si astrograph itu gak harus dimasukin disitu ya padahal biarin aja set misal si monkey board atau maxi jadi nanti si astrograph itu bisa di special summon dan si mirage juga sebenarnya gak harus diaktifin gitu juga sih malah jadi gede skarp tayang sekali nah seperti itu jadi ke discard yaudah ini langsung surrender oke dan lah duel keduanya disini vgladion dapat geliran pertama lagi dan langsung set aja cyber chair tanpa ada kartu-kartu lainnya dan itu sejum dipanggil tapi itu cyber chair ya ini tadi si master snipe ini ingin yatah lock ya cuma ya gak jadi cuma yatah lock juga masih jauh ya karena kartu di tangan vgladion juga masih cukup banyak ada 4 dan disini vgladion berhasil set cyber chair waduh dan tadi main diserang gitu aja harusnya diserang pake yang attacknya lebih besar aja biar gak dapet damage oke dan disini langsung manggil aja goku dan goku menurut goblin tinggal terisah goblin dan juga 1 token dari goku oke langsung dikurangin 1 diculik aja kenapa gak diculik goblinnya sekalian aja soalnya goblin kan sebenarnya gak bisa di target kalau misal calling jadi kalau gak calling itu ya bisa di target target aja dan disini kartunya mulai berkurang ya dari spell spell penguras kartu di tangan memang itu kartu-kartu yang aduh sangat-sangat dihadap sekali itu ya 3 kartu itu langsung aja set 6 cents tapi ada giant runet dan langsung diaktifkan aja si 6 cents apakah dapet draw ternyata dapet draw banyak sekali dapet draw nya langsung dihajar aja oleh monster-monster dari master snipe dan life 1 nya sebenarnya masih cukup banyak juga dan langsung manggil topology gumball dragon dan karena gak ada kartu di tangan master snipe jadinya gak ke discard apapun ya dari Vibradian langsung diculik dan di tribut aja untuk manggil kirin dan itu dipanggil posi menyerang sepertinya ini udah gak ada gairah sepertinya master snipe ya ya langsung serang-serang aja gak ada kartu apapun cuma ada heavy storm dan langsung diaktifin aja ini tinggal nunggu diserang-serang aja dengan banyak sekali monster apakah disini master snipe akan surrender atau akan bertahan sampai lah point dia habis kita lihat draw dan out of grid KO tidak dapatkan sesuatu juga ternyata sayang sekali dan ini jelas ya kemenangan kedua untuk Vigladian oke ini juga pertanyaan yang sangat cepat dan disini Vigladian menang dengan skor 2-0 nah 2-0 seperti ini ya dari sini kita sudah melihat nih pemain-pemain wellis-dulis yang masuk ke bawah quarter final nanti kita bakal melihat ya di match ke-9 yaitu quarter final pertama pertandingan antara like melawan makyura yang bakal di-share di video berikutnya oke thanks juga buat brosin yang sudah menjadi sponsor di tournament kali ini buat sebelumnya yang pengen ikutan tournament berikutnya sayang sekali tournamentnya sudah ditutup pendaftarannya dan harusnya sih ketika video ini di-upload harusnya sudah dimulai jadi nanti kalau sebelumnya pengen langsung melihat permainannya seperti apa duelnya seperti apa pertandingannya seperti apa langsung aja langsung klik di deskripsi di bawah ini disitu ada link menuju discord juga di Indonesia dia bakal masuk ke sini tinggal masuk aja ke aturan tournament atau nanti bakal ada di pengumuman room semua nanti kayak ID dan juga password masuk disitu semua dan untuk tournament ke-6 ini jadi membuatnya menggunakan duel links jadi bakal berbeda dengan sebelum-sebelumnya yang menggunakan versi jadi buat sobrilis yang suka juga dengan duel links silahkan bisa langsung dilihat aja ini jam-jam nya nanti sobrilis tinggal lihat aja jam-jam nya itu yang cocok sama sobrilis itu kapan dan itu tanggal 14 ya si pertandingannya jadi kalau sobrilis itu nontonnya gak di tanggal 14 nonton video ini di tanggal 14 berarti pertandingannya udah selesai oke jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan update terbaru dari ubrilis insya abone like dan share juga video ini terutama kepada sobrilis yang seneng banget dengan turnamen thanks banget untuk broshin alias sirakami telah menjadi sponsor di turnamen kali ini sampai jumpa di video lainnya dan jelah terus duelis Indonesia Sampai jumpa